Sudarlun sebanyak 54 kafillah yang akan mewakili kota Loksmawe ke ajang Musabakah di Lawatil Quran tingkat Provinsi Aceh ke-34 di Pidi mengikuti latihan yang terpusat di Wisma kota Karangbaru latihan terpusat ini merupakan tahap ketiga atau terakhir karena pada 19 September 2019 mereka akan bertolak ke Sigli sebelumnya kafilah sudah menjalani tiga kali latihan terpusat sejak Januari lalu ditambah latihan istimewa dengan jadwal sepekan sekali selama tiga bulan sehingga ditargetkan saat di Sigli nantinya para kafilah Loksmawe dapat berprestasi Alhamdulillah persiapannya memang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari bahwa kita akan men-tc ataupun melakukan pelatihan-pelatihan kepada para peserta kita untuk ke Sigli tc-nya yaitu tc boarding yang kita lakukan di Wisma kota Karangbaru ini memang betul-betul kita perhatikan dengan sebaik-baiknya artinya baik waktu yang kita disimpinkan berhati-perhatian kepada anak-anak pemantauan kita kesehatannya bahkan sampai dimana sudah penguasaannya semua kita pantau sehingga mereka nanti akan benar-benar tampil dengan sangat baik di sana adalah kan insya Allah diharapkan ya sebenarnya kalau kita berbicara tentang target kita serahkan kepada Allah karena keinginan kita jelas semua bahkan semua orang mungkin berkeinginan untuk menjadi juara umum pada rasanya dan namun demikian kita serahkan kepada Allah mudah-mudahan Allah memberikan yang paling terbaik buat kota Loksmawi dari Loksmawi saya Pulbahri Serambion TV